Project Time Management yang merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh manajer proyek untuk mengelola proyek agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dalam keahlian ini, tercantik. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Project Management. Menurut kalian apa sih Project Management itu? Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum memahaminya. Nah Project Management itu merupakan suatu rangkaian proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan dalam sebuah perusahaan untuk menyelesaikan suatu proyek. Tujuan dari Project Management sendiri antara lain, untuk merencanakan dan mengelola proyek agar dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Untuk mencari dan memanfaatkan peluang, dan juga untuk mempererat komunikasi dan kesatuan karyawan. Sedangkan manfaatnya untuk perusahaan yaitu, anggaran dan jadwal dapat terkelola dengan baik, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja secara keseluruhan, mengurangi resiko proyek, mendapatkan keunggulan kompetitif, membantu pertumbuhan dan perkembangan tim, dan juga transparan serta akuntabel. Project Management memiliki lima tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama ada tahap initiating, tahap planning, tahap executing, tahap control and monitoring, dan yang terakhir tahap closing. Pada tahap initiating, manajer proyek dan tim akan menentukan tujuan dari proyek yang akan dikerjakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang tujuan dan persyaratan proyek. Pada tahap planning, manajer proyek harus menyusun rencana, mengatur tim, menyiapkan sumber daya kolaboratif, dan menetapkan tujuan yang jelas. Pada tahap executing, tim akan mengembangkan dan menyelesaikan proyek sesuai dengan roadmap atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Tahap control and monitoring, bertujuan untuk memastikan bahwa hasil proyek selaras dengan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan. Misalnya seperti tujuan proyek, kualitas, biaya, kinerja, dan masih banyak lagi. Dan pada tahap closing, tim harus secara resmi melakukan penutupan. Umumnya, manajer proyek akan mengadakan pertemuan post-mortem untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan proyek. Menurut PMBOK, terdapat sembilan pengetahuan yang harus dimiliki seorang manajer proyek di antaranya. Yang pertama, proyek skop manajemen di mana merupakan aktivitas awal dari proyek manajemen yang berkaitan dengan keseluruhan tugas dalam proyek. Di mana diperlukan keahlian seorang proyek manajer untuk mendefinisikan aktivitas dan pekerjaan yang perlu dilakukan dalam sebuah proyek. Dalam kegiatan ini tercakup fase inisialisasi, menentukan lingkup, dan mendaftar hasil proyek. Yang kedua, proyek time management yang merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh manajer proyek untuk mengelola proyek agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dalam keahlian ini, tercakup pengetahuan yang mencakup penyusunan atau perbaikan struktur kerja, menentukan hubungan dan ketergantungan antara tugas proyek, menyusun durasi dan jadwal proyek. Yang ketiga, proyek cost management di mana manajer proyek menyiapkan pengelolaan anggaran dan mengendalikan biaya yang berkaitan dengan proyek. Keahlian ini biasanya agak susah dimiliki oleh seorang manajer proyek, karena komponen biaya sering muncul akibat dari hal-hal yang tidak terduga dan tidak terkendali. Yang keempat, proyek quality management di mana keahlian yang digunakan untuk mengendalikan kualitas dari proyek. Kualitas dari proyek ini memiliki tiga aspek, yaitu perencanaan, kepastian, dan pengendalian dari kualitas. Saat merencanakan kualitas, seorang manajer proyek harus mendefinisikan apa yang merepresentasikan kualitas dan bagaimana kualitas tersebut diukur. Yang kelima, proyek human resource management di mana keahlian yang harus dimiliki oleh manajer proyek untuk berinteraksi dan mengelola sumber daya manusia yang terlibat di dalam proyek. Keahlian ini mencakup pengetahuan untuk merencanakan dan menentukan anggota yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dari tugas proyek, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, serta melakukan pengembangan profesionalitas yang diperlukan oleh anggota tim agar dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang keenam, proyek communication management di mana merupakan keahlian mutlak yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Keahlian ini meliputi pengelolaan informasi yang harus disebarkan sehingga semua pihak dapat mengetahuinya dengan baik dan jelas. Kemudian, ada proyek risk management di mana. Keahlian ini sedikit unik karena berawal dari pengalaman. Seorang manajer proyek harus mampu mengidentifikasi risiko yang berpotensi terjadi dalam proyek dan mempunyai kemampuan untuk memperkirakan bagaimana risiko itu terjadi. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi, maka seorang proyek manajer harus mampu mengatasi agar tidak berpengaruh terhadap proyek. Yang kedelapan, ada proyek procurement management di mana. Keahlian ini mencakup pengadaan barang dan jasa, termasuk menentukan apa yang akan diperoleh serta menawarkan produk atau jasa. Termasuk dalam memilih vendor juga membuat kontrak dengan vendor. Dan yang terakhir, ada proyek integration management di mana. Keahlian ini berguna untuk mengintegrasikan semua pekerjaan. Manajemen integrasi mempunyai tujuan utama untuk menciptakan rencana dan pelaksanaan proyek sehingga dapat terintegrasi dengan baik. Serta melakukan kontrol terhadap perubahan, baik pada saat proyek dikembangkan maupun pelaksanaannya. Dalam proyek management terdapat T-Triple Constraint yang merupakan sebuah model yang menggambarkan tiga batasan utama dalam manajemen proyek. Tiga batasan utama ini terdiri dari Cost atau Biaya Time atau Waktu Dan Scoop atau Ruang Lingkup Cost Menggambarkan batasan biaya pada setiap proyek. Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi perhitungan biaya ini, mulai dari pembayaran orang-orang yang bekerja di dalam proyek, sampai faktor eksternal yang tidak diduga. Time yang merupakan Waktu atau penjadwalan dalam manajemen proyek. Di mana jadwal merupakan hal yang penting, agar proyek dapat selesai sesuai dengan keinginan klien, stakeholder, dan pihak penting lainnya. Dan Scoop yang merupakan, batasan di mana berisikan apa saja yang harus dilakukan agar sebuah proyek berjalan dengan lancar. Hal ini sangat penting, agar tenaga dan semua resource yang dimiliki bisa digunakan secara lebih efektif dan efisien. Sekian pembahasan dari kami tentang proyek manajemen. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.